Hai Dewi Persik meradang di lamar sosok pria ini netizen tuding sang pedang untuk selingkuhi Rian Ibrahim. Setelah bercerai dengan Angga Wijaya, Dewi Persik memang santer diisukan dekat dengan rekan kerjanya, Rian Ibrahim. Meski tak ada kabar jelasnya tentang hubungan keduanya, namun publik menduga jika Dewi Persik memiliki hubungan dengan Rian Ibrahim. Kendati demikian, baru-baru ini Dewi Persik dikabarkan menerima lamaran dari seorang pilot yang disapa Ruli. Karena tindakannya itu, para netizen menuding wanita yang disapa DP itu cintanya berjabang. Tudingan itu bermula dari pernyataan Rian Ibrahim yang menyebut cinta DP berjabang. Alhasil pernyataan itu membuat Janda Angga Wijaya kesal dengan komentar netizen yang menduga dirinya selingkuh dari Rian. Dewi Persik akhirnya meluruskan jika kabar yang menyebut dirinya selingkuh Rian Ibrahim itu tidaklah benar. Dalam pengakuannya, meski ia kerap peserah dengan rekan kerjanya itu, tapi semua hanya di layar kaca. Aku gak sukanya mas Rian, bercabang-cabang kan seolah-olah aku pacaran sama mas Rian. Bilang aja mas Rian tinggal bilang aja. Aku kalah cepet, kata penyanyi dangdut yang dikenal dengan goyang gergacinya itu. Makanya aku bilang sama mas Rian, kamu jangan kayak gitu dong, dikirain kamu pacaran sama aku. Sedangkan dia sendiri gak pernah ngomong cinta sama aku berdua, ujarnya. Bilangnya cuma di TV aja, habis itu gak pernah dia berdua ngomong aku pengen serius sama kamu. Aku gak kayak mas Ruli. Rian Ibrahim buka-bukaan soal Dewi Persik suka marah-marah tapi rajin mengaji dan sering bawa bekal untuknya ke tempat syuting. Kedekatan yang terjalin antara Dewi Persik dengan Rian Ibrahim barangkali masih mengundang berbagai pertanyaan publik. Entah itu yang mempertanyakan benar tidaknya hubungan mereka, hingga yang mempertanyakan seperti apa isi hati keduanya satu sama lain. Untuk soal isi hati, belum lama ini Rian Ibrahim tampaknya berbicara jujur apa adanya. Pasalnya di acara televisi yang menyatukannya dengan Dewi Persik sebagai host, Rian membebarkan sisi positif dan negatif mantan istri Anggawi Caya itu. Saat ini banyak yang menyebut Rian Ibrahim telah mundur dari pendekatan kepada Dewi Persik. Beredar rumor pula bahwa Rian tak sanggup memberikan mahar senilai ratusan juta rupiah. Namun hal itu tak mempengaruhinya untuk mengungkapkan penilaiannya soal Dewi Persik kepada publik. Rian Ibrahim sebenarnya lebih melihat kesetiaan Dewi Persik dan mengaku masih menunggu jawaban atas lemarannya terhadap pelantun jangan jajan itu. Barulah setelah itu Rian membebarkan sisi Dewi Persik yang kurang disukai serta sisi yang dikagumi. Rian Ibrahim membebarkannya saat menjadi host acaranya di salah satu televisi swasta pagi-pagi ambiar akhir pekan lalu. Rian menyebut ada hal yang membuatnya tak nyaman selama bersama Dewi Persik. Hal itu terkait dengan amarah sang pedangdut. Gue suka sabar dengan dia, dia itu tipikal di Instagram suka marah-marah, ngomel. Karena gue kerja sama dia setiap hari, gue jadi tahu ternyata dia itu seperti ini. Banyak hal orang yang gak tahu ucap Rian Ibrahim. Ada hal dari dia yang buat gue jadi ilfil karena dia itu suka marah-marah, apalagi di Instagram hanya emosi sesaat. Karena dia gampang kepancing sambung Rian Ibrahim. Rian Ibrahim lalu menyiratkan bahwa dirinya sedang menjaga jarak dengan Dewi Persik. Pasalnya Rian tak mau menjadi sasaran omelan partnernya sebagai pembawa acara itu. Gue jadi ngerasa kalau gue deketin dia ntar gue jadi sering dimarahi karena dia gak bisa jaga ucapannya. Lanjut Rian Ibrahim. Namun begitu Rian Ibrahim tetap mengagumi kebiasaan positif Dewi Persik selama dekat dengannya. Hal itu terkait dengan sisi religi DP dan perhatiannya kepada orang yang disayang. Ada satu hal yang buat gue takjub sama dia. Saat kita briefing setelah itu biasanya dia suka mengaji. Dan dia selalu bawain gue makanan selama dua tahun ini setiap hari gak pernah alfas sekalipun bawain gue bekal. Ujar Rian sepenuhnya kagum. Terima semua kekurangan Dewi Persik Rian Ibrahim buat pengakuan. Pas kecerai dari Angga Wijaya tak lama Dewi Persik dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan sosok krisen tertempan Rian Ibrahim. Rian Ibrahim kabarnya berusaha mencoba masuk dalam kehidupan asmara Dewi Persik yang sempat hancur oleh Angga Wijaya. Kabar Rian Ibrahim untuk mendekati Dewi Persik membuat publik terkejut. Rian Ibrahim memuji kepribadian Dewi Persik pasca keduanya saling mengenal hingga lebih dari dua tahun. Meskipun begitu Rian Ibrahim tidak tutup mata dan menyadari bahwa Dewi Persik sebagai sosok artis kontroversial. Hanya saja Rian Ibrahim tidak memandang Dewi Persik hanya dari satu sudut pandang. Terlebih ia mengenal wanita ini lebih dekat. Sehingga Rian Ibrahim memiliki nilai tersendiri pada DP. Aku suka saat bareng dia, kalau dilihat dia tipikal di Instagram suka marah-marah. Ngomel, karena aku kerja sama dia setiap hari aku tahu ternyata dia itu seperti ini. Seperti ini, banyak hal yang orang nggak tahu. Ujar Rian Ibrahim dikutip hoax.id dari Youtube Trans TV Official. Rian Ibrahim tak terlalu memperdulikan citra penyanyi dangdut. Dengan pemilik nama lengkap Dewi Muria Agung tersebut. Buat aku marah-marah dia itu di Instagram hanya emosi sesaat karena dia gampang kepancing sambungnya. Rian kelahiran 1985 ini mengenal sosok Dewi Persik yang lain yang lebih baik ketimbang yang banyak publik ketahui. Sehingga keburukan-keburukan dari Dewi Persik lainnya ini kalah dan sirna di mata Rian Ibrahim. Sebenarnya dia ini tipikal yang sering memberikan rejangan-rejangan baik biasanya diingatkan ibadah ke Tarian. Ternyata Rian juga memiliki memori indah bersama Dewi Persik selama dua tahun bersama. Momen inilah yang menjadikan titik Rian Ibrahim memiliki pandangan berbeda terhadap Dewi Persik. Ada satu hal yang aku takjub sama dia saat kita briefing. Setelah itu biasanya dia suka ngaji tutur Rian. Dan dia selalu bawa inaku makanan selama dua tahun ini setiap hari gak pernah alfa sekalipun bawa inaku makan siang pungkasnya. Walaupun sudah tampak semakin mesra dan dekat Dewi Persik dengan Rian belum ada pembicaraan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Terima kasih telah menonton!